Heyo gamers, balik lagi di Malaku Lodge. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Salah satu cara yang sering dipilih oleh developer untuk mempernahankan kualitas visual dari game garapan mereka adalah dengan memilih wilayah tropis sebagai latar 4. Wilayah tropis di sini berarti kepulauan yang dikelilingi oleh air atau laut dan diisi oleh banyak pepohonan atau tanaman hijau yang rendang. Tidak hanya itu, wilayah tropis dalam game juga umumnya ditampilkan dalam cuaca cerah yang makin memperkaya visual yang ada. Nah berikut ini gue bakal kasih 5 game terbaik yang berlatar di wilayah tropis. Masarankan? Kita bahas yuk! Yang pertama, For Cry 3. For Cry 3 berlatar di pulau bernama Rook Island yang penampilannya didasarkan pada penampilan pulau-pulau di Indonesia. Setiap pantai di Rook Island nampak cerah dan bahkan terlihat lebih menarik daripada pantai-pantai di kepulauan Karibia yang diusung oleh For Cry 6. Di samping latar wilayah tropis yang terasa hangat dan seakan mengundang untuk menunjungi, For Cry 3 juga punya cerita menarik untuk terus diikuti. Game ini mengisahkan soal usaha karakter utama yang bernama Jason yang harus menyelamatkan teman-temannya dari bajak laut setempat ketika sedang berlibur di Rook Island. Yang kedua, Crysis Remastered. Crysis merupakan game yang sempat menjadi mimpi buruk tiap PC karena permintaan spesifikasinya sangat tinggi. Pada 2021 kemarin, Crysis kembali dalam format remastered dengan sepundang peningkatan divisisi visual termasuk penambahan teknologi ray tracing. Seri Crysis sendiri memiliki banyak game, namun hanya Crysis pertama dan Crysis Warhead yang berlatar di wilayah tropis. Cerita seri Crysis dimulai ketika sinyal marah bahaya yang muncul di sebuah pulau yang dikendalikan oleh Korea Utara, mengungkap sebuah konspirasi besar yang melibatkan alien ternyata. Yang ketiga, Just Cause 2. Game pertama Just Cause memang berlatar di wilayah tropis, namun Just Cause 2 yang juga mengusung latar yang sama jauh lebih baik karena lebih memanjakan mata secara visual dan memilih gameplay yang lebih matang. Premis utama Just Cause 2 tak jauh berbeda dari game pertamanya, di mana sang karakter utama yaitu Rico Rodriguez ditugaskan untuk menyebabkan kekacauan di sebuah wilayah pemerintahan dengan tujuan untuk mencatuhkan diktator setempat. Just Cause 2 sendiri berlatar di sebuah negara fiksi bernama Panau yang nampak terinspirasi dari negara seperti Thailand dan Indonesia. Yang keempat, Sea of Thieves. Sama seperti Assassin's Creed IV, Black Flag, Sea of Thieves juga mengusung tema bajak laut. Game yang berfokus pada multiplayer ini merupakan game seputar kehidupan di laut dan tindakan kriminal yang terjadi di antaranya. Pada game ini, pemain bisa berlayar tanpa tujuan, melawan kapal lain dalam pertempuran epik dan mencari harta karun tersembunyi. Dari segi visual, Sea of Thieves jadi salah satu yang paling baik dalam menimbulasikan laut, termasuk dalam mengeksekusi perubahan warna laut berdasarkan kedalaman air dan juga posisi matahari. Yang kelima, Green Hell. Green Hell mengeksplorasi sisi lain dari wilayah tropis yang sering dianggap cerah, lengkap dengan laut biru dan hutan yang dinominasi oleh warga hijau. Berbeda dengan sebagian besar game di daftar ini, Green Hell berlatar di hutan hujan Amazon, di mana satu-satunya sumber air adalah sungai dan pantai yang jauh. Pada game ini, pemain berperang sebagai seorang antropolog yang tiba-tiba terbangun sendiri di tengah hutan Amazon. Bisik pemain adalah untuk menemukan istrinya yang hilang sembari berusaha bertahan hidup di hutan hujan Amazon yang dikenal keras dan penuh ancaman. Yap, jadi itu dia gamers. Beberapa game dengan latar wilayah tropis yang bisa kalian mainkan. Di antara game tadi, mana nih yang udah pernah kalian coba mainkan? Pastinya emang game yang tadi gue sebutkan seru banget buat menemani waktu santai kalian nih gamers. Kalau gitu sampai sini dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya, bareng gue lolos pastinya. See you gamers!